eh sekarang boleh nge-hose gak gue? sekarang gue nge-hose ya? gantiin, gantiin gantiin, gantiin tadi siang gue gak salah, gue gak cash berarti gue ganti nih kalo kita mulai game, pasta, take it away gak gitu oh gak gitu ya? oh gak gitu, gue kira karena gue salah tadi siang boleh digantiin gitu kan, timbal balik gitu kan enggak, ini hari ini sama-sama dihitung jam nih oh dihitung jam oh gitu, silahkan pasta ini dia wrangle gak apa-apa sih gue nge-kasih wrangle sendiri tapi jam lo masuk gue 5 jam oh jangan, balikan jam saya 5 jam itu benar-benar tiba banget, aduh alife lah enggak sih tapi kita bakal ganti arah pesawat sebenernya cukup enak dari arah Severny menuju ke arah SMB mungkin tim-tim yang bakal turun di Lipovka, Milta Power dan sekitarnya bakal agak kesulitan tapi selain itu harusnya semua mencapai tujuan mereka masing-masing tuh gak ini doang ya kalau dari tadi kita perhatiin kayaknya garis pesawat ini doang yang agak kurang tengah gak 50-50 garisnya agak mencong gak sih? apa aja sih garis mencong? kayak agak-agak miring itu gak sih? kayak gak lurus banget garis pesawat ya? ya emang iya gak maksudnya kayak agak patah dikit maksudnya? coba perhatiin deh enggak? iya enggak kayaknya mata lo sih yang udah mulai capek kayaknya gara-gara lo hari ini gigas ya 7 kali sih kita kan pernah pas nge-cast 7 kali tapi biasa aja ya? offline ya? itu biasa aja tapi ah karena waktu dibantut itu kan ada Kenbo ngebantu cast juga oh iya bener 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 lumayan ngeringanin beberapa game kan iya bener 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 betul dia ngisi lumayan kasih insight juga tapi kalau kayak gini circle nya itu gak bisa ditebak maunya ke Pulau Utama atau masuknya ke Milbis? ya circle sama sama gebetan susah juga ya bedanya karena bentuk lingkarannya itu tadi itu lingkarannya itu dibelah dengan sebuah sungai gitu jadi sungainya membelah lingkaran ini jadi lingkaran yang terbelah sungai ya betul udah halu parah sumpah udah halu parah sih udah perlu istirahat sih hari ini sih iya sih besok mulai lagi ya ah iya eh besok tapi lebih ringan kan lu gak dari siang iya bener iya berarti besok lu bisa lah solo case 5 game bisa sih tapi tapi gaji bulanan lu boleh buat gue ya waduh jangan jangan gaji bulanan dong uang makan aja uang makan emang ada hari ini ada cuma kita gak ditawarin ya nanti dikasih Alif iya iya lip uang makan kita mana lip pantas deh wah subur sendiri oke kita bakal membahas gamenya aja dimana Ted pancay Ted lagi rebahan di kasur di samping kasur lebih tepat ya iya di deket-deket Saverny ini ada dua tim yang sudah mulai turun gila ya punya kasur malat di lantai ya iya ya orang aneh gitu aduh 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 tapi pernah lu mikir gak pas namaman parang dari mana mansia parang kan udah pernah diceritain apa dari dari alat senjata iya terus ya gue tau kan namanya parang ya ada yang apa lagi yaudah terus apa yang mau lu bahas lagi iya siapa tau dia punya cerita khusus kayak oh gue pertama kali main PUBG itu ketemu parang gak ada gak ada rumus kayak gitu ini mansia parang udah iya udah udah itu doang gak ada yang lain-lainnya lagi dan drugs ini gak ada senjata sama sekali hanya bermodalkan helm fast level oh gue ngerti kenapa nama dia Victor Rahasia tadi gue harus diceritain sama orang ya gak tau ya ini orang kelabuin gue temen-temen ya dia bilang Victor itu kan karternya botak makanya dia abis kemarin menang si finalsnya botakin rambut emang di konten yang anak-anak better gitu dia botak gitu kan terus Victor itu kan botak tapi dia mau kayak sosok rahasia-rahasia dia makan rahasia apa sih gue juga gak ngerti hubungan gitu ceritanya gak ada gak ada kolerasinya gitu ini kayaknya belum diuji korelasi blay kualitasnya belum ya kualitasnya belum terbukti ini masih revisi bab 1 bab 2 gitu ya tadi bang dan Servi bakal 1 lawan 1 2 lawan 1 terasa perang AKM jarak ikat wah gila running shooter rapi banget sih tapi dia keculik dari sisi lain ada jumper yang ngambil keuntungan dengan Uzi loh tadi jaraknya jauh banget loh Uzi jarak jauh leh uga nih jumper matanya eh lu ngomongin gue pas jarak jauh dia makin Uzi ya tapi itu taruh buletnya susah banget ya bang lo iya perlu ngelit betul sama kayak lu makai VSS itu taruh buletnya agak susah banget abang gue gak sarain agak keatas ya karena pelurunya kan agak agak menurun kebawah agak menukik iya agak menukik melandai lu tembak awalnya kan lurus awalnya menukik ya kan betul hampir kecepatan nih flu udah ya kita bahasin lain aja ya enggak lu enggak gua iya ya sementara manparang sendirian aja bakal ada dua uh backupnya tadi di match dari jumper bukan sih iya masuk dari jumper oke ada ngeliat glitch di match gitu keluar tadi mana-mana dia belum ketahuan deh dia kan dari tadi gak gerak dia cuma ngepron-ngepron doang dan dia ngambil yang gitu pintar banget betul kayaknya belum ketahuan posisinya satu orang sudah berada di dalam dari marketnya dari toko nya dia mengambil satu tempat yang memang benar-benar aman iya dan dia dapet cover dari kiri kanan deh dia tau dia gak bakal dimajuin langsung betul kanannya tembok depannya tembok kirinya jumper ah berarti jumper tembok juga oh oh ini dia bakal kelihatan sepertinya ketahuan ternyata terlalu banyak menggesek-gesek badan bunyinya kedengeran kayaknya iya berarti emang cacing gaming tuh bahaya pasti betul kalau terlalu lama sepertinya di resever ini dikuasain sama synergy betul tapi ini gak harus mundur one for one sih semua-semuanya tukaran satu player tapi dari yudhu ya main parang yang tumbangin main parang sendiri merupakan salah satu pemain dengan kill terbaik juga untuk tim yudhu dan juga kaptennya jadi agak disayangan sih dari main parang mati di awal-awal sedikit rugi sebagai kapten lu mati di awal-awal banget ya mau gimana lagi namanya game kan kadang bisa perform bagus kadang perform buruk atau kadang dapetin hal yang bagus karena beberapa pro player tuh ngomongnya gini ketika mereka tusun aduh lagi bau nih roundnya gini nih lagi bau nih berarti mereka tinggal nunggu wangi untuk di round-round setelah itu masalahnya nunggu wanginya tuh kapan pak? eh wanginya kapan ya? wangi tuh pasti rancu tau antara wangi dari segi kill doang atau wangi dari segi placementnya mereka juga atau wangi tuh ya udah mencakup dua-duanya lu dapet chicken lu dapet kill banyak tapi balik lagi namanya juga wangi gak wangi ya karena hoki gak hoki juga pas tuh kan intinya gua tau pasti bakal kembali ke masalah hoki dan gak hoki ya karena itu kan jawaban segalanya lu kenapa chicken hoki lu kenapa gak chicken gak hoki gak hoki kurang hoki gak hoki dan hoki berarti ntar latihan pro player tuh lemparin dadu doang ya? gua mau nomor tiga misi dadu gak tiga ah kurang hoki latihan lagi nih pada dadu lagi ya udah gak mau gimana harus mencari kehokian juga dan ini menjadi e-rangle yang agak aktif kayaknya ya aktif banget mas perangnya maksud gua di awal-awal tuh udah ada tim kayak tadi di saverny terus sekarang pindah ke arah bukit deket jembatan sebelah kanan berada perang-perang juga game betul tuh pasti game betul tuh pasti lebih rusuh lebih berani juga mainnya apalagi semua player udah panas juga ya jadi sedikit berubah permainan mereka hmm ini terbakar juga kali ini dari permainan tim hype masih berusaha untuk memotong pergerakan tim-tim lain dari perbukitan deket arah jembatan juga dimana ada pemain simbakan mereka SGE sedikit nih main zona dan mereka punya jarak 1,8 km kendaraan mereka cuma motor dia cuma punya first 8 eh bukan bukan first 8 bandage 5 si Austin nih dan ini motornya motor 3 lagi motor yang kurang bersahabat kurang bersahabat dan digunakan oleh sinergi untuk rotasi oke tapi gue yakin ketika ketemu mobil bakal ditinggalin sih udah pasti yang jadi problem tuh healingan mereka doang sekarang iya sih tapi ya balik lagi gimana nih mereka bisa nyampe atau enggak karena mereka cuma punya bandage sih Shrider cuma punya bahkan dia gak punya healing sama sekali dia cuma punya boosting doang dan zona kedua dia mau nutup nih ini bakal perih banget sih nanti naik tank 3 mereka gak dipecahin lagi bandanya goyang-goyang nih pasti kalau pecah gak pecah band kayaknya sugesti beberapa orang gitu ya enggak pak sumpah lu kalau lu kalau pecahin yang mana kanan gak yang belakang enggak lah gak gerak pak yang yang depan itu bisa juga depan atau kanan gua lebih suka kanan sih coba buat teman-teman yang lagi nonton sekarang kalau kalian naik motor 3 naik becak itu yang kalian pecahin band mana ada yang bilang pecahin semuanya gua citak lu ya ini pilih salah satu antara depan belakang dan kanan jangan bilang pecahin semuanya waduh oh ini udah fix sih bakal masuk ke pulau utama lagi hmm kita bakal juga kan di permainannya akankah ada yang maju kali ini masih bertahan juga ini di daerah perbukitan yang enak banget buat motong rotasi orang-orang ini tempat yang biasa lo freambil juga ini buat motong rotasi orang di bawahnya kan ada pemain zin kan pemain zin menjadi tempat untuk menyimpan mobil juga kalau Athena itu biasa ngambilnya dari pochinki ngambil bukit pochinki ya bukit kentang atasnya tuh betul yang sebelah kanan kalau dari map itu berarti bagian atas betul deket arah rumah-rumah farm yang di open fieldnya tuh yes betul sekali eh farm? rumah-rumah apa sih? ada rumah oh rumah-rumah peternakan gitu rumah peternakan ya tau 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 yang ada di budak arti peternakan tuh apa? iya 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 coba iya 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 bapak sudah dong jangan marah-marah jam malem nih sama-sama hal lu lu tau gak rasanya makan diburu-buruin dalam satu menit sering untung gak keselak sendok gua aduh kenok aduh mati lah lah sinergy hilang satu persatu oh gila lu bakal keselak mangkok ya pas? aduh keselak mangkok sih gak mungkin sih oh gak mungkin sampe ada kasus orang keselak mangkok sih gua gak ngerti lagi apa yang dia lakukan sebetulnya bukan sangat telan ya keselak mangkok keselak mangkok gak dilempar granat mobilnya pindah tapi ditembak di dalam belakang dan dikenok TSM dapetin satu orang dan langsung dipulangin karena lobby malah ngebuka posisi juga untuk tim-tima lain yang ada di sekitar mereka bahkan emang juga karena tim TSM yang sedikit terbuka tapi untungnya tidak karena tim yang langsung melakukan covering shot juga ke arah tim TSM dari tim DE Dead Eyes langsung menutup angle juga tapi dari seorang illusion bakal dipulangkan karena lobby tinggal menyisahkan dua player lagi kenok oh rewind 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 dikit kaget gua gak ada tulisan replay gak ada tulisan apa-apa tapi ngulang tiba-tiba kejadiannya iya tiba-tiba ngulang aja pasnya berarti ada beberapa aset yang kita punya itu ngedelay ya? ngedelay ya impressive wow impressive impressive sangat-sangat impressive ada yang nyebrang jembatan sebelah kiri ada yang nyebrang jembatan sebelah kanan tapi gak ada pembegalan di arah jembatan untuk kedua sisi ini semuanya cuma numpang lewat doang dan ngambil bagian ujung jembatannya bukan begal kayak WAW pada jamannya betul tapi WAW gak mungkin lengkap sama ya ter betul itu harus diperjalan bersinabungan pas yes jadi WAW ngurusin jembatan kiri jembatan kanan diurus sama begatron betul sama-sama ngekunci jembatannya terus sisanya tim lain ngebrondongin tim-tim yang berusaha lewat dan udah kejegal kayak evo sama waktu itu jadi polisi air betul aku kangen momen-momen itu sih seru banget ya seru banget itu pertama kali gak sih pas yang kita lihat 5 tim terakhir 55 hindu iya bener bener-bener yang di bagian teping sebelah kiri iya sebelah kiri 5 tim terakhir 55 hindu wah gua udah bilang udah suka-suka udah fight udah suka-suka itu udah caster udah kemiut tuh caster udah kemiut karena udah pasti Indonesia yang bakal WBCD gimana? berapa kali kita ngeliat tim Thailand di 3 tim Thailand, 4 tim Thailand di sirkel-sirkel akhir akhirnya waktu itu kita ngeliat 5 tim indo 5 5 tim indo di sirkel akhir itu udah legit banget men betul untuk kita lega untuk kesel lain betul aduh kenapa ini sama kayak kita ngeliat waktu Thailand di sirkel-sirkel akhir ada 3 tim Thailand atau 4 tim Thailand pada waktu yaudah gitu kan oh yaudah cuma kita harus tetep nge-cash harus tetep nge-cash kayak sekarang nih walaupun Om Starfire ganti-ganti ya kita harus tetep nge-cash gitu walaupun agak pusing-pusing gitu kan paling kita harus tetep nge-cash kalau kali di push ada spray hanya dengan iron sightnya doang 2 mobil 3 mobil lewat ditabrak persis dan kameranya berpindah betul lemparan bom juga bakal dikokang oleh Sangwan kali ini lempar ke bawah tapi belum mengenai target tidak ditembakkan juga karena Soul Viper mana Jonathan sekarang kena bom dari atas kali ini dan Jonathan lumayan harus mencari cover tinggal berdua nih Sangwan dan juga Viper betul tapi udah ada satu orang yang naik ke atas spray berhasil menjatuhkan satu orang jump shoot yang gagal di lewat terlebih dahulu lihat sisi sebelah kiri dan itu terlambat kenoknya tadi ya oke oke diratain Soul kembali pulang pulangkan lagi menjadi tim pertama ke arah lobby nol ki lagi nol ki lagi hmmm agak jauh berbeda itu kayaknya ini lagi kehilangan soul nya dia deh soul kehilangan soul soul kehilangan soul jadi ini adalah tim tusun untuk hari ini karena lima kali lima kali tusun semua maksudnya cuma ngumpulin 7 poin lho pas gapapa lah yang penting usaha ada upahnya kan yang penting ada usaha yang penting ada usaha di luar upah main seenggaknya mereka berjuang supaya tidak tusun tapi kan balik lagi hasil melihat usaha juga usaha melihat hasil iya betul jadi saling berkesinambungan lah mungkin karena dia kurang berusaha survive jadi mereka tusun-tusun terus maunya perang iya maunya perang tapi ternyata malah ngebuat perform mereka down 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 and down jadi yaudahlah ya it's okay masih ada besok juga untuk mereka betul masih ada besok juga besok nih antara positif sebenernya negatif nih eh lah tadi kayaknya kosong deh apa itu tempat yang beda ya di teleportasi dia kayak kesini wah gila-gila-gila pindah men lagi nembakin semak-semak tiba-tiba ada yang lompat dari arah belakang satu terjatuh satu orang lagi datang dari arah belakang yang bakal dimajuin langsung karena broken shake-nya dan mgz pulang garah lobby gua gua masih agak ngeheng sih dengan apa yang terjadi perangnya agak gimana gitu ya kayak bukan perang yang lagi perang gitu tapi perang-perangan perang-perangan wow wow trains masih coba untuk kedapetin korban berikutnya AUG Scope 6 ke arah TSM ya masih coba nge-scope juga ke depan tapi belum ada targetnya kita bakal dari kali ini dari tim IND dengan empat angkutan mereka masih bertahan mereka punya fortingan juga bekas dari lawan mereka langsung diambil ada beberapa kendaraan yang masih lumayan sehat akan coba diumpetin agar tidak pecah tapi kita bakal dari TSM ya dengan kondisi empat orang masih hidup mereka bakal masih menggerakkan mobil mereka mengambil kompaun dan ini adalah keputusan menurut gue yang tepat banget dapetin kompaun yang sangat-sangat enak dalam circle wih plus kompeng Aka what Tengok kalah 2.000 wah Fredo nya talah dong Yudhu di posisi ke-14 flow Yah kali ini mereka kembangan juga di posisi ke-14 seperti Yudhu belum berhasil apa ya menampilkan permainan terbaik dia seperti di PMP LC Finals kemarin ya beda-beda banget sih permainannya tapi kita bakal lihat kalian dari pergerakan tim Tamilas brother-brother kita nih Thank you Tamilas Akan bergerak juga Yang audisi masih memiliki 4 orang Akan melewatin gereja dari Watching case menara waktu Menuju ke arah open field Menuju ke arah rumah-rumah di bawahnya Akankah tim Tamilas memperoleh hasil yang maksimal Kali ini Kita bakal lihat Masih mencari juga celah Dari tim Tamilas Menaik ke atas perbukitan Dan kita bakal kembali ke tim PH Pindah-pindah posisi Lagi pindah kamera Bahkan lembak arah lawan Dan portingan mobil Masih untuk angle mereka sendiri Kalian dan Zebra akan coba nembak Karena lawan dan menumbangkan Satu pemain dari lawan mereka Hype Captain akan di belakang Ke arah lobby juga Kali ini Terus berada mereka mengenai target mereka Dan akan menumbangkan Satu, dua, tiga player Langsung ke arah lobby Yap Langsung menjadi tambahan poin untuk mereka Dua poin kill sudah mereka kumpulkan Sementara hype terjebak Di arah open field Dan satu orang kenok lagi Venom Langsung terkenok Dan dipulangkan ke arah lobby Di still kill sama JM tadi kah? Satu kayaknya Satu kill dicuri nih kayaknya Iya, satu killnya dicuri Harusnya tadi Tiga mereka tadi bunnya Iya, kayaknya dicuri tadi Satu killnya mereka Gila ini fortingnya rapi juga Di selokan sini nih Di pipa Bukan selokan Pipanya rapi juga ternyata Sebenarnya bagus gak bagus sih disini Bagus gak bagus sih Kalau pindah tuh open field banget Apalagi kalau mobilnya udah mereka hancurin semuanya Nanggung antara masuk poin kill tau gak Kalau mau prediksi kayak gini Mendingan ambillah sekalian bagian dalamnya poin kill Daripada lo ngambil di bagian luar Pinggir jalan kayak gitu Betul Tapi kita bakal lihat Beberapa tim sudah langsung tabrak ke area poin kill Mengambil beberapa rumah-rumah juga Langsung mengisi Dan menjaga area mereka masing-masing Tapi berapa tim masih minggu juga tuh bermain di sisi luar circle Menunggu pergerakan tim lain Dan mungkin Akan coba untuk meninfiltrasi kota pociki langkah demi langkah Betul Step by step aja Pelan-pelan aja Gak usah terlalu terburu-buru juga Dan sepertinya Jonathan Sudah mulai bergerak kembali Dengan Bagi Berduaan aja Dan ada beberapa Teknikal yang terjadi Sepertinya disini ya Betul Masih abau bu Pata-pata dikit Betul Dan ini masih mengamati daerah gereja sekitar pociki tadi Masih belum keluar Mungkin pociki yang menjadi Last circle-nya Karena ini kita masuk di circle keempat Dan masuk ke arah pociki-nya Kita bakal lihat juga kali ini Apakah pergerakan tim-tim akan bertahan dalam kota ini Itu mungkin akan keluar Sekarang circle-nya Mungkin bisa keluar juga ke harapan field Itu bakal seru banget sih pas Kalau sampai ke harapan field Karena kalau di dalam kota itu boring banget Karena semua akan menahan rumah mereka Kita akan lempar-lemparan bom Dan ada kemungkinan healing-healing juga Healing metal di akhir-akhir gamenya Berapa tim juga sudah mulai lempar bom Saling mempertabrakan di daerah gudang juga di luar area pociki Dan tim-tim lain yang mendengar tema-tima makan mereka Akan coba untuk mencuri 1-2 kill dari lawan mereka Sementara waktu ini tim END-nya juga masih bertahan dalam rumah garasi mereka Menahan di mana Snakes maju ke depan Untuk coba Menok dan mungkin mencari pressure ke arah lawan mereka Masih bermandangan cukup aman Belum maju-maju juga Ya mau gimana lagi Smoke-nya banyak banget Adain robos keluar dari arah smoke-nya Mengamankan daerah di rumah L-nya Dibandingkan dia bertahan di arah gudang Apa sih dia bilang apa tadi Ketau dia Gak jelas sih production sendiri Ketau mulu Parah Lagi nge-cast dikasih suara-suara gaib ya Iya Gimana Mending orderin makanan ya Gila aja sih gue gak sih Laper buat gue ini Oke kratos Wow Bakal dispray lagi nih Sedikit-sedikit Dan wasnya mulai Itu kalau naik Gak naik Gak naik Gak naik Akhirnya yaudahlah Gak usah dinaikin Karena udah mulai mengecil lagi circle-nya Circle kelima Harus segera berpindah Mengambil perbukitan sebelah kanan Di arah gereja Ada tim yang sudah mulai menunggu Masuk arah pochinki Untuk circle kelima Betul Ini bakal langsung ke arah pochinki Dan ini bakal jadi Circle yang lumayan rusuk Karena ini bakal tempel-tempelan Dalam rumah Bakal perang-perangan juga Dan bahkan 35 orang masih live Di selokan pun masih aman Tapi kalau Bob Melembar ke arah selokan Itu bakal banyak banget yang tumbang Dari tamilas bakal tumbang juga Satu player mereka Dari PH masih bertahan juga Dimana mereka langsung Parkirin mobil mereka Di balik rumah Rame banget Mau gimana lagi Antara Crow Dan juga PH Udah Dengan posisi yang cukup dekat Evo masih melakukan healing Dia tidak ingin menggunakan First 8-nya Dia pengen ngabisin bandage-nya Terlebih dahulu Gak pengen langsung kebuang Instant healing dari First 8-kit Bandage-bandage terus Kita bakal lihat lagi Ke arah C6 Tapi di sisi lain Karatos berhasil mendapatkan Satu bakal dipulangkan Ke arah lobby Satu tim lagi kembali Berkurang dan sudah mulai Turun lagi ke arah Lantai 1 Ada Kiri dari tim tamilas Yang sudah dipulangkan Ke arah lobby Ini bakal sedikit Ini sih Diam dulu semuanya Bakal coba cari posisi dulu Dan ketika circle mengarah ke satu sisi Itu bakal langsung rame-rame migrasi Tapi beraklian Gue gak kaget Kalau gue liat Satu rumah isi dua tim Karena ini bakal jadi rusuh banget Dan ternyata beberapa tim Udah mau pukulan juga Mencari kill-kill tambahan Dan banyak banget Udah kenok kali ini TSM akan coba nge-diffin Temen-temen yang kenok Sementara waktu ini Tapi belum ada rush Yang dilaksanakan oleh tim-tim Di sekitar mereka Betul Hanya sekedar mengamankan Posisi rumah Yang ada di dalam Di luar juga masih banyak banget Tim yang bagus tembak Kayaknya bakal perang-perang terus nih Walaupun mereka udah Ngedapetin kompon Tapi ruginya ya Perang kayak gini Lo bisa ngenokin orang Dari jarak jauh Tapi lo gak bisa Ngeluting mereka Jadi lo harus bener-bener Pergunakan peluru lo Semaksimal mungkin Jangan sampai ngebuang peluru Yang terlalu banyak Kecuali ada tim Yang nabrak ke arah rumah Terus lo ratain mereka Dan lo bisa ngedapetin Tambahan amunisi Iya kita bakal tengah Ini tim TSM Bakal lempar juga Bum ke arah tim nomor 10 Dimana Lawan mereka lagi berusaha Mengisi rumahnya kecil doang Pas Satu lantai doang Dan satu bom pun Kena setengah nyawa Ke arah seorang Mr. Spray Kali ini masih bertahan juga Jadi Neo akan coba Koin kedua Masuk dalam rumah Kali ini Lemparan sedikit jauh Dan jadi kembang api doang Kalau ada di udara Kembang api aja kali ini Betul Hanya menjadi kembang api Karena gak sampai Pintunya bakal lihat Turin sudah tidak ada pintunya Kali ini View akan semakin jelas Untuk melihat bagian dalam rumah Yang ditempatin sama dua orang ini Apalagi ini rumah kecil Mau aman dalam toilet Tapi kalau udah mulai dikeranat Yaudah bye bye Oh oh ada sedikit pick yang dilakukan Dari bagian luar Pintunya juga sudah mulai dihancurkan Kali ini gak bisa naik lagi Ke arah atap Neo Masih memperhatikan Dua orang yang dari tadi Dia pantau Hmm kita bakal Kali ini bergerakan dari seorang Neo Bakal coba lempar asap Dia harus pindah dikit Pindah posisi Dan Kali ini akan melempar asap Untuk membuka jalurnya Di belakang mereka Masih ada beberapa tim Jadi kalau mereka mau farming kill Bisa tinggal nengok Ke arah belakang Dengan jumlah kill yang cukup banyak Mereka harusnya bisa kembali Meningkat di peringkat Overallnya kali ini ya Nah kita bakalan juga kali ini Dari pergerakan Tim God L God Like pelan-pelan juga mencari celah Mereka belum masuk ke zona Dan tim Tamila Sehingga berusaha mencari celah Tapi Clutch God Akan tumbang Sebenarnya waktu ini Tapi belum berhasil Di end Spread down oleh Jonathan Dengan akar Dan mendapatkan satu korban Kali ini Tapi kali ini TSM Sedikit terpuruk Kali ini harus bertahan Memang gemporan tim sekitar mereka Dan mereka harus maju ke depan Ke safe zone Yang mereka belum melakukan Sementara waktu ini Masih bertahan aja Tapi di dalam sisi sekitar Bakal ada tim ini Endek ke atas pun tumbang Dari tim Tamila String Itu juga bakal dipulangkan Ke arah lobby Yes Betul sekali Dan Pochinki Yang menjadi tempat Untuk circle ini Ini udah makin kecil lagi Tapi makin tengah nih Dari tadi makin tengah Udah mulai meninggalkan Bagian dari sisi jalan Sebelah kiri Udah mulai ke arah tengah lagi Dan sedikit mengambil Bagian kanan Bagian luarnya Ini agak ke selokan Selokan masuk gak ya Masuk harusnya dikit Selokan yang sebelah kanan Iya masuk dikit Ujung-ujungan Tapi baik lagi Kalau lu ketahan situ pas Lu bakal gampang banget Dilemparin bom Akan tim-tim lain Apalagi selokannya itu pendek Gak panjang Dan kolong-kolongnya itu Gak bisa tembus Antara satu selokan Dengan selokan yang lain Beda dengan selokan Yang ada di arah Dekat-dekat Gatka Jonathan Masih berada di lantai 2 Tidak membiarkan Tim-tim lainnya berang Dan kepalanya ketangkep Kehilangan Satu pemain mereka Walaupun masih kenok Tapi ini bakal jadi pantauan Yang nyaman tentunya Untuk tim TSM Betul Mereka masih bertahan juga Tapi kita bakal Kini dipergerakan Dari tim JM juga Mereka menyebar ke tiga sisi Malah satu player Mereka gunner Kenok Cala pun langsung nyamperin Akan di-revive Tapi beberapa tim masih bertahan juga Dan ke sisi kanan Itu masih kosong banget Bas Bener-bener kanan banget Tim nomor 14 Jadi kalau ngomuter dikit Mengambil open field Itu bisa juga Mengambil selokan Pindah posisi dikit Mencari celah juga Dalam pertahanan lawan Karena baik banget Peluru dilontarkan Di sisinya Tim Godlike juga Dan mereka Mereka hilang player mereka Dan tim yang dia pun Snacks akan tumbang Tapi dari tim JM Akan sudah maju juga Sama tim TSM sudah punya 8 kill 9 kill sekarang Ya 9 kill Bukan jumlah yang sedikit Untuk di circle 6 kali ini Karena masih ada banyak Bangat tim yang tersisa 8 tim masih tersisa Lempar granat Ke dalam rumah satu orang Bakal keluar lagi Tidak memberi Oh dapet satu Ternyata tadi granatnya Dari Zigat Dari Menzi Berhasil Itu apa sih namanya N Zigat ya Zigat Zigat TN TN Oh ya 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 Zigat ya Dari Zigat berhasil Ngedapetin satu tadi Dan masih bisa Derevive untuk sejauh ini Blue zone Akan bergerak Dalam 15 detik lagi Zigat Mengunci pergerakan Dari tim CM Tim nomor 12 Sementara ada Tim 16 Yang sudah mulai terpantau PH terpantau Posisi mereka Di arah slowkan Posisi yang enak Tapi tidak untuk Waktu yang lama Terlalu lama Ngokang Dan seperti yang ditembak Dari arah yang lain Blind spot Yang tidak disadari Membuat dia terkenok Di lantai dua Kalau kita balik dari tim TSM Masih bertahan juga Dengan tiga anggota mereka Dimana satu player Mereka Zigat Tambah lagi Clutch God Juga Kalo kali ini Tinggal dua player Masih atas Sebenarnya waktu Tinggal Jonathan juga Neo Dan juga Mereka balikin keadaan Jonathan Free hit Ke arah ke arah Ke arah kill Dan juga So Anggota God like Lainnya Kita bakal dipulangkan Langsung God like Dan total double Skill untuk tim TSM Sementara waktu ini 6 tim live 6 tim sisa 16 tim sisa live Dan kali ini Zebra Lagi lah Kenapa gak dicoba Di training map Iya bisa atau gak Gitu kan Bisa atau tidak Mungkin dia udah nyoba Di training map Dan dia ngiranya Oh ini di training map Gak bisa Berarti Di scrim itu bisa Logika dari mana Pak Logika dari mana Seperti itu ya Aduh Ini udah makin kecil banget sih Dan gue gak pengen Ngeliat momen-momen Aduh healing Sebenernya Gue juga gak pengen sih Karena back lagi Itu adalah momen-momen Yang sebenernya Gue pengen hindari Gue pengen hindari banget Dan Pengen liat tuh Kalau healingnya terpaksa doang Nah itu bakal kalian lihat Di tim TSM Dengan 4 anggota mereka 2 sudah di-brass 3-5 juga Masih bertahan Dan dapet kenok lagi Kalian ini Kalau seorang swag Tinggal Vexe Dari tim Mega Iconic juga Di last mention Di tim PH Crawl Kenok effortnya Tapi bisa sama Jonathan dapetin 1 Mengecil sebenernya Ya sudah mulai mengecil Mau gak mau Harus ada yang dikorbanin Ah pintunya Sudah mulai hancur lagi Ada cukup banyak gedung Dan rumah yang Kehilangan pintu Untuk di E-rangle kali ini Berarti udah gak ada pintunya Sementara waktu ini ya Ya betul sekali Sementara Jonathan Jonathan akan Oh gue kira gak ada peluru akal lagi Ternyata dia masih bisa reload Masih ada 40 peluru di clipnya dia Dan dia bener-bener ngejaga pergerakan Dari tim Crawl Tidak dibiarkan lewat Anglenya Jonathan Tidak lepas Dari arah rumahnya Crawl 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 Tapi kita bakal liat Kayaknya nih pergerakannya Masih mencari celah juga Di pertahanan lama Mereka dimana Crawl Udah kecepit banget Nama blue zone juga tembok Mereka abis ini harus keluar Mereka mau keluar dan Gue rasa kayaknya paling untung kan TSM sih Di mana mereka punya tempat yang cukup enak Tapi tambahan kenok lagi Dan mungkin bakal juga tambahan poin lagi Untuk tim TSM Jonathan kali ini ya Ya mau gak mau nih Harus keluar sekarang sih Sekarang atau tidak sama sekali Itu udah ya orang nembak Pelurunya gak habis-habis Kenapa tuh ya Itu pelurunya gak habis-habis Apa ini ya Baka observer ya Karena kadang ada observer yang kayak gini juga nih Flo Nyangkut gitu bunyi tembakannya Kadang gue kalo lagi main klasik juga kayak gitu Gila itu pelurunya satu klip berapa Itu dia pake tembakan Rambo Itu M249 Tapi bunyinya bukan M249 Itu M249 tapi dipake dual tembakan Pas Pegang dual dia sekaligus Gila 200 peluru baru diperklip Teran Kayaknya TSM deh Cikin lagi TSM sih gini Kalo diliat ada posisinya ya Tapi ada yang kenapa gini pas TSM Tinggal 3 player lagi Bisa gak ya Ini diatas udah pasti ketahuan Dia bakal lempar Granat dan Pindah Ternyata clutch guardnya Ke arah rumah Dia naik ke bagian rooftopnya Gak bisa dong Gak bisa dong Gak ada pintu Itu pintunya ngelipatnya ke dalam Bukan keluar Tapi sebenernya bisa kalo dia lompat Lompat lagi Lompat lagi ya Dia harus ngambil Apa Tembok balkonnya tuh Buat jadi lompatan ke arah Shakenya tadi Nah ini dia faulty kan Iya Sudah Aku udah menang sih Chicken sih ini 3 lawan 1 Iya 3 lawan 1 Harusnya ya Sonim Kecuali ada keajaiban untuk Sonim Ngeratain 3 pemain dari TSM Lempar bom Dia armati 3 Liat zigat Stepnya udah mulai kedengaran Udah mulai ketawan Satu Satu Hampir genok Bahkan zigatnya low Dua Oh enggak Itu dipulangin Itu dipulangin Oke Jonathan bakal naik Lompat lagi Lompat lagi Dispray Disambut sama 2 pemain TSM Di luar rumah